Intro Sadam Amiruddin Gafar, Juru Gedor Muda PSS Sleman baru selesai operasi rekonstruksi ACL. Operasi dilakukan pada selasa 1 Januari di RS Premier Bintaro Tanggerang. Syukur Alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar, perasaan saya setelah operasi sangat senang dan semoga pemulihannya bisa cepat tutur Sadam. Pemain yang akrab di Sapa Sadam tersebut berharap bisa kembali lebih kuat dan bisa merumput di lapangan bersama PSS Sleman lagi. Harapan saya tentu agar bisa segera memperkuat PSS Sleman kembali dan kalau bisa saya ingin memperkuat Timnas Indonesia kembali, ungkapnya. Sadam yang berusia 20 tahun itu selanjutnya akan menjalani tahap fisioterapi pasca operasi. Ia mendapatkan latihan berjalan dengan normal dan naik turun tangga. Dokter Tim PSS Sleman Feras Ardiles Muhammad menjelaskan pada umumnya seorang atlet bisa membutuhkan waktu 4-6 bulan untuk pemulihan dari cedera ACL. Namun Feras Ardiles mengatakan hal tersebut bisa berbeda-beda setiap orang. Untuk kasus Sadam, Feras menjelaskan nanti setelah perbaikan jaringannya bagus, akan dilakukan program fisioterapi penguatan di lututnya. Baru setelah itu dilakukan pemantauan apakah sudah bisa ikut latihan dengan tim atau tidak. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami, Matur Suun. Terima kasih telah menonton!